Partai Nasdem menggelar simposium pra-kongres ketiga, acara ini mengangkat tema All Eyes on Palestine. Simposium All Eyes on Palestine dihadiri mantan Perdana Menteri Palestina, Muhammad Syaye, serta Kedutaan Palestina. Acara simposium ini merupakan kegiatan pra-kongres Nasdem yang ketiga. Acara dibuka dengan sambutan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Martin Manorung. Simposium juga dihadiri sejumlah mahasiswa hubungan internasional dari berbagai universitas dan organisasi genze perubahan. Punca kacara adalah sesi diskusi terkait situasi terkini dan upaya gecatan senjata permanen oleh Fatah Palestina. Dan untuk mengetahui situasi terkini persiapan jelang kongres ketiga partai Nasdem akan disampaikan oleh Anwar Fadi dari Jakarta Convention Center. Adi, apa saja yang disiapkan jelang pembukaan kongres partai Nasdem besok? Ya, rara berbagai persiapan terus dilakukan sejak tadi jelang kongres partai Nasdem, kongres ketiga partai Nasdem yang akan digelar pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. Persiapan-persiapan diantaranya baik itu dekorasi di arena kongres, lalu kemudian juga persiapan teknis untuk acara khususnya acara pembukaan besok, lalu kemudian juga persiapan para pengisi acara dalam kongres partai Nasdem yang ketiga ini. Dan saat ini saya berada di Plenary Hall Jakarta Convention Center di arena kongres ketiga partai Nasdem. Bisa Anda lihat di belakang saat ini berbagai persiapan juga masih terus dilakukan, baik itu persiapan kursi-kursi untuk para tamu, lalu kemudian persiapan panggung, termasuk juga para pengisi acara. Termasuk para pengisi acara saat ini juga sudah melakukan geladi begitu ya untuk persiapan baik itu acara pembukaan, penutupan, dan juga rangkaian acara kongres yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 25 sampai tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. Dan tadi siang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tadi anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Murdiad juga sudah datang ke Plenary Hall ini untuk kemudian melakukan prosesi potong tumpeng. Potong tumpeng ini dilakukan selain sebagai bentuk syukur atas berbagai kegiatan yang telah terselenggara para kongres ketiga partai Nasdem, ini juga sekaligus juga untuk doa bersama agar kongres atau acara puncak kongres ketiga partai Nasdem yang akan berlangsung pada tanggal 25 sampai tanggal 27 ini berjalan dengan lancar. Lalu kemudian selain di Plenary Hall, tempat saya melaporkan saat ini, kalau kita bergerak ke luar begitu ya pada saat memasuki arena kongres partai Nasdem, ini di Assembly Hall, ini juga saat ini tengah dilakukan berbagai persiapan, ada stand-stand UMKM yang sudah berdiri di sana, bahkan ini sudah hampir rampung. Ini adalah stand-stand UMKM binaan dari masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW partai Nasdem di 38 provinsi di Indonesia. Dan stand-stand UMKM ini akan memamerkan berbagai produk unggulan mereka, baik itu produk-produk makanan, ada kemudian batik dan juga produk-produk lainnya. Karena memang untuk kongres ketiga partai Nasdem, selain agenda politik dari partai Nasdem, ini juga merupakan agenda untuk meningkatkan perekonomian UMKM dan juga cultural event begitu ya. Jadi ada banyak kegiatan yang digelar di sini dan juga persiapan terus dilakukan, termasuk juga yang terpenting adalah pengamanan. Karena memang banyak tamu-tamu yang akan diundang, baik itu tamu-tamu dari pimpinan partai politik, tamu-tamu negara, dan juga yang penting adalah Presiden Joko Widodo yang akan membuka acara kongres ketiga partai Nasdem besok malam. Dan juga yang disiapkan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, ini terkait dengan arus lalu lintas di sekitar JCC, karena mengingat yang akan hadir dalam kongres partai Nasdem ini ada sekitar 10 ribu orang. 7 ribu diantaranya merupakan kader partai Nasdem, baik itu dari DPP, DPW, dan juga DPD, dan 3 ribu lainnya, ini merupakan peninjau untuk kongres ketiga partai Nasdem yang akan digelar pada tanggal 25 sampai 20. Ya Adi, lalu apa saja agenda ataupun isu yang akan dibahas dalam kongres ketiga partai Nasdem ini? Ya, terkait dengan agenda selama tiga hari pelaksanaan kongres ketiga partai Nasdem selain pembukaan besok malam, lalu kemudian juga ada pameran UMKM seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mulai tanggal 26 Agustus 2024 ini mulai akan dilakukan kegiatan internal dari partai Nasdem, diantaranya adalah rapat-rapat atau sidang komisi, lalu kemudian sidang pleno yang dibagi menjadi beberapa babak. Lalu kemudian kita berbicara terlebih dahulu terkait dengan sidang komisi. Sidang komisi ini nantinya akan membahas terkait dengan penyempurnaan dari ADART Partai Nasdem, lalu kemudian juga ada berbagai rekomendasi, baik itu rekomendasi dari hasil seminar dan juga simposium, serta rekomendasi-rekomendasi yang didapatkan dari aspirasi masing-masing DPW dan juga DPD Partai Nasdem. Karena sebelumnya Partai Nasdem ini sudah melakukan pertemuan secara online dengan DPD dan juga DPW. Dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Selain itu juga nanti akan dibahas rencana aksi dari Partai Nasdem di kepengurusan berikutnya, yaitu di periode 2024 sampai dengan tahun 2029 mendatang. Lalu kemudian nanti akan ada sidang pleno yang salah satunya ini berkaitan dengan pembacaan keputusan Majelis Tinggi Partai Nasdem, yang mana kebiasaannya di Partai Nasdem adalah untuk pemilihan ketua umum ini ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Nasdem berdasarkan aspirasi, baik itu dari DPW dan juga DPD Partai Nasdem. Dan ini yang juga menarik untuk kita tunggu terkait dengan kepengurusan baru Partai Nasdem ini, karena memang agenda Kongres ini salah satunya adalah untuk penyegaran atau regenerasi dari kepengurusan Partai Nasdem. Terkait dengan isu-isu yang akan dibahas, ada lima isu utama yang akan dibahas dalam Kongres kali ini. Yang pertama terkait dengan sistem hukum atau isu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lalu kemudian terkait dengan sistem politik termasuk di dalamnya, terkait dengan parliamentary threshold, lalu ada juga terkait dengan ekonomi, sustainability, ekonomi hijau. Ini juga menjadi concern dari Partai Nasdem. Isu lain adalah isu internasional, baik itu yang berkaitan dengan krisis lingkungan, dan juga yang berkaitan dengan isu-isu perdamaian khususnya di Palestina. Seperti agenda pada hari ini juga membahas terkait dengan Palestina di Nasdem Tower yang sudah berlangsung tadi pagi begitu ya. Dan yang terpenting seperti yang saya sampaikan tadi yang dibahas adalah bagaimana kemudian struktur organisasi dari Partai Nasdem ini, penetapan ketua umum untuk kepengurusan di tahun 2024 sampai tahun 2029 nantinya. Kita lihat lagi untuk pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem yang berlangsung di JCC tanggal 25 sampai tanggal 27 ini, tema besar yang diangkat adalah sinergi membangun bangsa. Tema ini dipilih sebagai bentuk pendekatan kolaboratif, yang mana Partai Nasdem meyakini bahwa untuk membangun bangsa ke depan diperlukan sinergitas antara segenap elemen masyarakat, partai politik, dan juga para elit dengan segala kompleksitas yang ada di negara. Tentunya kolaborasi ini menjadi penting untuk kemudian melakukan kerja-kerja membangun bangsa ke depan. Seperti itu yang disampaikan oleh steering committee dari Kongres ketiga ini yaitu Willy Aditya. Dan ia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini adalah untuk menunjukkan bahwa posisi Partai Nasdem ini yang bertugas untuk berbicara pada level high politik atau politik kenegaraan dan juga politik kebangsaan untuk kemajuan bangsa ke depan. Setelah pelaksanaan Pilpres kemarin, begitu ya politik praktis yang kemudian berbicara soal pemilihan tokoh yang akan menjadi presiden dan setelah ada presiden terpilih ke depan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian membangun bangsa ke depan dengan sinergitas dan juga kolaborasi. Inilah yang akan ditekankan oleh Partai Nasdem dalam pelaksanaan Kongres ketiga yang akan dibuka pada esok hari. Kita akan lihat bersama-sama jalannya Kongres ini dan yang pasti pembukaan Kongres akan dihadiri Presiden Joko Widodo esok hari pada tanggal 25 Agustus pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan nantinya untuk penutupan akan dihadiri langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan nantikan bersama jalannya Kongres ketiga Partai Nasdem ini. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta Convention Center kembali ke studio Rara. Anwar Fadi, terima kasih atas laporan Anda.